Halo, Assalamualaikum sedulur Jumpa lagi sama Kuiin Di channel itu Pantone TV Pasti ya kan Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, aku selalu doain kalian Semoga yang lagi nonton channel ini Video ini, konten ini Semoga dalam keadaan sehat Khusus juga untuk para UMKM Semoga kalian juga Usahanya pada berkah Dan lancar Dan pastinya sesuai target Seperti yang aku bilang kemarin Hari ini kita bakal konten menu mocktail Kita punya 2 bahan Disini, ya kan Aku akan ngebuatin 2 variasi menu Yang nanti bisa kalian jadikan Referensi, dipikir-pikir dulu Oh, bagus juga nih Nah, langsung dipraktekin ya Oke, untuk itu aku mau ucapin makasih Buat kalian yang udah support channel Panggon Semoga channel ini bisa berkembang Dan pastinya mengedukasi ya Ya, jangan lupa untuk klik tombol nih Subscribe dan aktifin lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan video dari channel Panggon Yuk, kita mulai Oke, sebelum aku lanjut Minta maaf kalau misalkan audio agak bocor Karena memang ini di jam 5, eh, jam 4 sore ya kan Jadi gini, sebelum kita lanjut Aku kan kemarin sharing sama sedulur Berusaha atau yang lokasi usahanya di Medan Tuntungan Ya, Medan juga Jadi setelah sharing-sharing itu Aku juga nyimpulin Gila, ini keren kali konsepnya dia Jadi, dia berhasil ngebuat menu-menu Memodifikasi menu-menu Dan dia ciptain menu dia sendiri Intinya, secuan-cuannya Dia lah yang tau berasanya Gitu ya Jadi disini coba kita akan ngebuat versi kita Ya, tapi kita gabungin juga Semoga yang hasil dari sharingan dia Kita gabungin juga Semoga jadi menu yang bisa dijual ya kan Yang pertama nih Kalian harus siapin cup Disini, aku gak mau pake cup Panggon Yang ada sablonnya Ya, aku gak mau Aku mau pake cup yang biasa Karena ini kita akan jual goceng Lanjut Jadi bang, untuk menu goceng itu Pake sprite, pake ini emang bisa Ya bisa, ini kita buktiin Pertama simple aja Tuangin aja sirup marjan Nah, eh ini marjannya udah mau abis Oh, jangan marjan ya Kita pake sirup ini aja Nih, ya kan Sirup ABC Ya, kita langsung tuang Nah, kita pake E30 Karena ini murah Gak apa-apa, banyak-banyak Biar lebih terasa Ya, disini kita akan sedikit tambahin Simple sirup Yang dimana nanti kita akan Buat simple sirupnya sendiri Kita langsung Ini aku tadi udah ngasih 15 ya Jadi 15 gula Banding aja Udah, nah segini aja Kurang lebih nih Ih, aromanya ya Mantap Nih, sambil kita nunggu aduk Jadi untuk nyitain menu-menu goceng itu Sebenernya tiap varian rasa bisa Ya kan Tiap varian rasa Misalkan menu fresh meal Dua layer Jadi kalau misalkan Itu kan menu Rp10.000, Rp8.000 Jadi kalau kalian mau bikin menu yang goceng Ya tinggal dikurangin aja Nah, sama harga pokok produksinya Mulai dari cup Bahan-bahan Itu kalau bisa Agak dikos Agak dipangkas maksudnya Nah, udah larut Langsung dituangin aja Semuanya Ya Diaduk disini Nih, ya kan udah jadi nih Intis harinya ya kan Nah, kita kasih es batu Kita lanjut Kasih es batu Slap selanjutnya Tinggal dikasih ini aja nih Telur kodo Ya kan Tuh Nggak usah pelit-pelit lah Karena ini kan itungannya Murah juga ya kan Tuh Tiga sendok sekaligus Nah, langsung Sprite-nya berapa Ya, dilihat ya Lihat ya Oke Kurang lebih Sprite-nya 70 Jadi kalau dilihat Ini tampilannya kayak gini aja Ini bisa kita bilang Orange squash Atau jeruk meat Apalah gitu lah Namanya Suka hati kalian Sweet tea Squash Atau apa Nah, ini kurang penuh Udah nggak masalah Kita tambah lagi Dengan larutan air Air apa air panas Nih Biar agak banyak dikit ya Udah Dan udah jadi Udah Goceng kita jual Kayak gini Goceng Oke Cukup ya Nah, jadi intis harinya Dari kita bikin menu ini Jadi jangan Banyak mikir Bikin aja Yang sekiranya itu bisa cuan Ingat kalau kita udah punya usaha minuman Apapun itu menunya Resepnya Kalian harus kolaborasiin Eh, kalian harus eksperimenin sendiri Biar kalian tau cuannya berapa Jadi dari video 4 menit ini ya Atau 3 menit ini Kalian bisa simpulin bahwa Kayak gini Tampilannya Resepnya Ini harga pokok produksi Aku rasa nggak nyampe Rp3.000 Ya Aku rasa Kita cobain langsung Ini kurang apa nih Kurang topping aja Kalian mau kasih topping apa Bebas Jadi kalau dibilang orang Eh, bang Itu bukan Mocktail Atau bukan cocktail Ya kan Apa namanya Sirup Ya Itu Biarlah Namanya kan Di bahasa minuman Harus ada kekiniannya Gitu ya Yuk Kita akan coba Rasanya Bismillah Pasti ya Rasa sirup ya kan Rasanya Rasanya nyegerin Mungkin Karena soda sprite Sirup squash ABC Flour ini Nyatu ya Tambah lagi ada gulanya juga tadi Jadi manisnya pas lah Ini rasanya Kalau di siang-siang panas Aku rasa ini bisa jadi Menu best seller Paling laris Yang pasti Jangan sampai bocos juga Ini Prediksi aku Itungannya Nggak sampai 2000 Nanti di deskripsi Aku kasih catatan HPV nya Oke Jangan lupa Kalau kalian suka Sama video ini Like, comment, share Ke teman-teman MKM Biar semuanya Tau Aku juga Makasih Pada Sedulur Dio Dio Tadipo Namanya Yang udah sharing Sama aku Hingga Ngebuka Mindset Dan pikiran Kita semua Yaudah Kalau kayak gitu Aku iin Kami undur diri Jumpa lagi Sama aku Di channel Pangon TV Assalamualaikum